Stres tidak hanya dialami oleh manusia saja Burung yang Anda pelihara juga bisa mengalami stres Kondisi seperti ini tentunya tidak baik untuk kesehatan burung Karena dapat mempengaruhi mental dan fisiknya Terutama perubahan pada fisik emosional serta metabolisme tubuh burung tersebut Maka dari itu burung yang stres tidak boleh dibiarkan begitu saja Kita sebagai pecinta burung harus merawatnya dengan baik Berikut beberapa ciri-ciri burung stres Serta dengan penyebab dan cara mengatasinya Namun sebelum lanjut jangan lupa di subscribe dan di aktifkan tanda loncengnya Biar channel ini terus berkembang Oke lanjut Burung yang sedang stres Biasanya akan mengalami gangguan perubahan dari yang semula jinak Kemudian tiba-tiba berubah menjadi liar Burung yang selalu mau makan fur Mendadak menolak makan fur Burung yang semula rajin berbunyi atau gasor Tiba-tiba langsung berubah menjadi pendiam atau macet bunyi Burung mulai sering mengembangkan bulu-bulunya Atau mengembung walaupun dia aktif bergerak atau masih mau makan Berikut ini beberapa penyebab burung yang berubah menjadi stres Penyebab burung mengalami stres Burung merasa terganggu oleh kehadiran hewan peliharaan lain Misalnya anjing, kucing, cikus, dan lain sebagainya Terkadang sangkara baru juga berpengaruh dan membuat burung justru kurang nyaman Hingga akhirnya burung menjadi stres Pergantian tenggeran atau tangkringan sangkara burung dapat membuat burung tidak nyaman Lebih baik anda tetap menggunakan tenggeran yang lama Burung bisa stres karena terkena asap atau polusi udara Sangkara burung yang baru dicet atau dipelitur dapat membuat burung stres Sebaiknya sangkara disiram air dan diangin-anginkan agar bau cet dan pelitur hilang Suara yang keras dari binatang, petasan atau peralatan mesin juga dapat membuatnya kaget dan akhirnya burung tersebut stres Pergantian pakan yang dianggapnya tidak terlalu enak juga bisa membuatnya stres Burung masih liar atau burung tangkapan hutan yang belum cina Burung jarang dilatih di kandang umbaran atau ditempatkan di sangkar yang terlalu kecil Perjalanan jauh seperti saat mudik dapat membuat burung menjadi stres Burung yang rentan terhadap stres di jalanan antara lain cucak hijau dan anis merah Burung bakalan yang baru dibeli dari pasa burung biasanya dia belum bisa beradaptasi tetapi sudah dipaksakan untuk digantung di tempat ramai Burung terlalu sering yang digantung berdekatan dengan jenis burung lain yang sama-sama bertipe fighter Burung terlalu sering dimaster dengan suara kecow dari sejenis burung yang sama Apalagi yang lebih gacor dan volumenya kencang Pemilik terlalu sering memegang burung terutama jika burung masih bakalan atau belum cina Burung jarang dimandikan dan jarang dijemur di bawah jenis matahari dalam waktu yang cukup lama Kondisi tubuh burung kurang sehat atau sedang sakit Burung mengalami trauma akibat sangkar yang terjatuh atau luka yang dideritanya Burung yang mengalami masa mabung ganti bulu tapi pergantiannya terlalu lama Burung terserang kutu yang membuatnya tidak nyaman dan terganggu Pakan dan air minum burung yang tercemal serta terkontaminasi kuman serta bakteri Burung terkena penyakit tentu akibat sangkar yang terlalu kotor dan jarang dibersihkan Sebenarnya kita tidak bisa mengetahui kapan burung akan stres Tapi kita bisa mencegahnya seperti membuat burung selalu fit dengan cara memberikan kecukupan vitamin dalam tubuh burung Burung yang stres membutuhkan lokas yang tenang tanpa gangguan dari orang lain atau hewan-lewan liar Oleh karena itu sebisa mungkin jauhkan burung dari burung-burung yang lain Dalam hal ini burung tidak boleh melihat burung lain dan tidak mendengar burung tersebut Jadi sebaiknya burung digantung di lokasi yang tenang di ruangan tertentu sambil memutar suara terapi alam Kalau Anda tidak mempunyai ruangan untuk menenangkan burung yang sedang stres Anda bisa mengkrodong burung mulai sore hari hingga malam hari Bagi Anda yang ingin melakukan terapi umbaran Anda cukup melatihnya 1-2 jam sehari yakni pada pagi hari dan sore hari Nah agar burung tidak stres lagi maksa tambahkan makanan dengan sumber energi dan protein yang tinggi Serta asupan vitamin dengan jumlah yang cukup Demikian beberapa penyebab burung menjadi stres dan cara mengatasinya Semoga bermanfaat Akhir kata saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh